Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Bagi masyarakat Kulawi yang bingung mau cari dimana tempat jual baju adat Kulawi Atau mau jahit baju adat Kulawi Nah sekarang saya akan mengajak kalian ke tempat tersebut Makanya jangan kemana-mana, tetap stay bersama saya di Jelajah Kulawi Oke guys, sekarang saya sudah berada di tempat menjual dan menjahit pakaian adat Kulawi Yaitu di desa Sungku berbatasan dengan desa Raupa Atau lebih tepatnya dekat dengan jalan pertigaan menuju ke desa Toro Oke, jadi nama tempatnya itu Bunda 4F Taylor 4F itu kita tidak tahu, nanti kita tanya langsung sama pemiliknya guys Nah sekarang saya sudah bersama dengan pemilik atau owner Bunda 4F Taylor Dengan bapak siapa namanya? Bapak Adrianus Hamaele Bapak Adrianus Hamaele Oke, kita mau tanya-tanya, kalau bisa kita duduk saja po ya Oke Apa yang memotivasi bapak untuk membuka tempat usaha menjual baju atau pakaian adat Kulawi? Pertama saya ingin melestarikan Melestarikan? Iya Atau memperjuat keberdayaan di berbagai suku Pertama kita suku Kulawi Oh begitu, jadi itu yang memotivasi bapak Dan lagian juga saat ini, kalau untuk Kulawi Raya belum ada tempat seperti ini ya pak ya? Iya belum Baru ini, kalau setahu saya baru ini Ada tempat tapi hanya untuk menjahit baju adat Itu pun pesan baru dijahit Kalau di sini sudah ada yang dijual Sudah berapa lama membuka usaha ini pak? Kurang lebih 10 tahun ya 10 tahun? Iya, 10 tahun Tapi Belum langsung pengadaan bahan pakaian adat ini ya Kita masih Oh, pemahak baju Dan jahit-jahit baju Misalnya kalau baju besar Silik begitu ya? Bagi-baju ibadah Terus langsung Kita berambil inisiatif Kita mengajahkan Menjahit Baju adat Kulawi Iya Untuk baju pakaian baju adat Kulawi Iya Kemudian Menyediakan untuk dijual Iya Berarti selama ini pak Pertama kali dibukanya ini tempat ini pak? Sudah berapa tahun? Satu tahun Baru satu tahun Oh, masih baru ya Masih baru Ini ada dukungan dari pemerintah Atau memang murni dari modalnya bapak? Ini masih modal sendiri Masih modal sendiri Untuk membuka usaha ini Luar biasa pak Kalau itu dukungan dari pemerintah Tetap kali Masih sementara menunggu Masih sementara menunggu Ya Mudah-mudahan lewat channel youtube ini Pemerintah juga bisa memperhatikan Pengerajin Atau Yang menjelit baju adat seperti ini Bisa dibantu Mungkin dengan cara mereka Gitu Oke Sekarang kita akan langsung saja Mau review baju-baju adat yang ada disini Oke Seperti yang saya sudah sebut tadi Bahwa disini itu menjual pakaian baju adat Pria dan wanita Dari dewasa sampai anak-anak Oke Jadi kita mau tanya-tanya soal harga ini guys Sebelum ke harga Kita mau lihat dulu Satu contoh baju yang dijual disini Oke Yang pertama kita mau review Baju adat yang Pria Baju adat Kulawi yang Pria Ini kayaknya ini terbuat dari Belubru Karet Kemudian Ini motif-motifnya Kalau kalian lihat Motifnya ini sangat Rumit Atau sulit dibuat Gitu Terus juga di belakang itu Ada motif tanduk kerbau Kepala kerbau yang bertanduk Begitu Guys kebetulan disini Ada istri dari owner ini Dan sama-sama membuka usaha ini Sama-sama mengguluti usaha Mendelit baju Dan membuat baju Seperti ini Baju adat Kulawi Dan kita akan Tanya-tanya pembuatannya Ini berapa hari Pak bu Ini berapa hari pembuatannya Jalan Saya lihat ini lumut sekali Ada Sama Manik-manik Pasang ini Berapa hari kira-kira Ini dari Situasi waktu Biasa kan kadang Tidak juga Fokus disini Satu hari itu Biasa ada juga Sampai main Makanya Sekarang saya pakai orang Memasang ini Satu baju Biasanya dua minggu Oh minggu Oh gitu Untuk pasang manik-manik Dua minggu Apalagi full Sepertu ini Ini kan Kayak ini Kayak yang mahal juga Jadi dengan harganya Sudah tinggi Berarti ibu Mempekerjakan Orang lain juga Untuk memasang ini Biasa saya juga Bisa bantu Bisa bantu Saya ada juga Sampai yang lain Bagus ibu Mumpul ke lapangan Pekerjaan buat orang lain Bukan hanya pakaian adat Gorden Ada gorden juga Baju-baju kavel Oh gitu Jadi kita mau tanya Harganya Kalau satu baju begini Bajunya saja dulu Berapa harganya Kisaran berapa Kalau kelihatannya Bunggu begini Satu juta Satu juta Sudah pakai siga Oh Baju pakai siga Sudah baju pakai siga Tidak bisa baju to Baju to Entahkah pakai siga Tetap satu juta Nah jadi kalau pakai siga Tetap juga satu juta Baju to Tetap juga satu juta Jadi harganya satu juta Jadi Kenapa bisa seperti itu Harganya Karena kalian lihat sendiri Caranya membuat ini Sampai memakan Waktu satu sampai dua minggu Begitu Dan juga Tidak semua orang Bisa bikin begini Oke Dan bahannya juga Mahal ya ibu ya Ini baju pria Terus kita mau review Siga Oke Sekarang kita mau review Baju adat Yang berikutnya Yang tadi baju adat Ini siga nya Siga itu Saya rasa kalian sudah tahu Yang di kepala itu Biasanya Kalau Jogja Dancon Jadi cara pasangnya Ini kan pasang saja Kalau saya sudah tahu Pasangnya ini berapa Ini berapa meter ini om Hampir satu meter Hampir satu meter Saya akan kecil saja Nah cara pasangnya begini guys Tapi Setahu saya Siga itu Berbeda-beda Cara pasangnya Kalau orang tua Saya lihat tidak ada ininya Dilipat ke sana Terus ada juga yang dilipat-lipat Ada cermin Jadi mungkin kurang rapi Sudah lama Saya gagal Oke Ada bagusnya Saya pakai saja Iya Tak pagi Makasih 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 selamat menikmati kita pakai jarum pakai jarum, jadi saya tidak tahu bagus juga keren ini ini dibuat juga ini harganya itu berapa? 200 harganya terus yang Siga berapa? oke, jadi bajunya 1 juta plus Siga tadi ya, kalau beli baju dapat Siga 1 gitu tapi kalau cuma beli Siga, itu harganya Rp70.000, terus ini Rp200.000 oke, nanti kalau tanya-tanya kita sertakan nomor HP disini nanti nah ini baju laki-laki, baju adat tulawi yang laki-laki, nah ini dia ini pembuatannya standar saja, kainnya juga beda dengan ini, mungkin agak lebih murah ya, oke ini harganya berapa? dengan Siga dengan Siga ini harganya Rp600.000 jadi baju ini dengan Siga Rp600.000 semuanya, oke jadi ini simple begitu mungkin ini dipakai untuk menghadiri pesta atau pesta adat tulawi atau rapat-rapat adat begitu misalnya kalau ini terlalu mewah mungkin untuk pengantin ini harganya nah, sebelum kita ke celana kita mau lihat ini dulu Siga yang dari batik jadi ini biasanya dipakai juga untuk hari-hari ya hari-hari biasa ke kantor desa atau kemana lah begitu jadi ini tidak terlalu resmi begitu, oke kita simpan oke, sekarang kita ke celana ini celana pria baju adat laki-laki celana pria atau laki-laki nah, dia itu ini agak besar ya Pak ya iya buat orang yang tinggi ya ini bisa buat orang bule sesuai pesanan iya sesuai pesanan juga kalau mau pesan yang ukuran ukuran kecil boleh sesuai ukuran kita karena ini kan biasa kita diukur tapi yang jadi belum ada yang jadi ini tadi pasangannya celananya tapi ini nanti pakai pengikat oke guys jadi kita ke baju perempuan ini baju pakaian adat perempuan dan ini harganya berapa sama dengan baju sama dengan baju laki-laki 1 juta 1 juta itu sudah dengan makota seperti ini makotanya ya guys dan ini bajunya terus kalau misalnya kayak ini dulu baju adat perempuan laki-laki tadi itu kalau satu pasang dan celana semua berapa 1 juta 300 1 juta 200 oke jadi satu pasang lengkap baju adat laki-laki itu lengkap dari atas sampai bawah itu 1 juta 200 kalau perempuan kalau perempuan 1 juta 300 lengkap dari atas sampai di bawah sampai bawahan jadi seperti ini ini adalah roknya kalau bahasa gulanya itu topi kalau ini bahasa gulanya hal ini oke dan topi ini guys topi ini atau rok ini ada juga yang dari kain besa 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 yang asli ini harganya berapa kalau besa karena saya tahu dimana oh tiruan ini ini ya kalau besa itu yang punya rok yang punya harganya juga 1 juta harganya juga 1 juta cuma rok saja rok begitu berarti kalau dipasangkan dari ini 2 juta ada ada sedikit potongan harga atau diskon nanti 1 juta 1 juta 1 juta berarti ini sama ini dengan makotanya itu ada kortingan harga ada diskon mungkin jadinya ibu bilang ini 1 juta 700 tapi itu tergantung dari pencerahan begitu ya oke dia ada paketnya oh ada paketnya lagi kalau mau satu paket ini gelang ini kalung oke jadi guys tadi itu untuk baju ini baju pakaian adat perempuan ini sama roknya ini yang dari besa tiruan ini sama dapat kalung dapat anting sama dapat gelang itu semua 2 juta gitu jadi buat mama-mama boti yang cari baju adat pulawi boleh ambil disini semuanya itu fix 2 juta sudah dapat baju dapat rok dapat gelangnya dapat kalung sama dapat anting dengan makotanya 2 juta jadi sekarang kita melihat baju yang lain kalau baju adat perempuan yang biasa begini berapa kalau ini satu pasang 800 sudah dengan ya satu pasang dengan roknya seperti yang warna hitam ini tadi jadi ini satu pasang 800 sama dengan makotanya ibu sama dengan makotanya 800 kalau laki-laki juga sama yang baju adat biasa 600 kalau dengan celana juga 800 semua lengkap baju yang biasa ya sederhana jadi baju yang sederhana celana motifnya yang dibawa dari yang saya pakai ini sama dapat siga sama dapat celana itu semua 800 sama dengan baju perempuan tadi oke guys buat kalian yang bertanya-tanya kalau kami mau beli baju saja baju dari laki-laki saja yang sederhana kalau yang perempuan ini eh yang laki-laki yang saya pakai ini bajunya saja 1 juta kalau yang ini yang ini dibawa dari pembuatan seperti ini yang ini harganya 500 kalau mau beli bajunya yang seperti ini 500 kalau yang perempuan kalau yang perempuan 400 ribu jadi ini yang 500 ini 400 beda 100 ribu guys oke guys jadi itu dia kita sudah mereview baju-baju ini dan harganya kita sudah beritahu semua sama kalian karena terkadang biasa ada yang tanya saya dari luar kota dari luar pulawi dimana tempat beli baju ada nah disinilah tempatnya daripada kalian bingung mau beli kain lagi mau pasang-pasang ini lagi mendingan datang ke sini langsung bisa beli jadi atau bisa langsung pesan sesuai dengan ukuran badan kalian gitu jadi guys selain baju ada disini juga jahit gorden gorden pintu sama gorden jendela jadi bervariasi harganya kalau kalian mau lebih lanjut taunya datang saja langsung ke sini atau hubungi nomor ibu atau bapak ini di bawah ini kemudian tempatnya ini tadi di desa sungguh tepatnya di dusun kaluku hangkau antara dusun kaluku hangkau dengan rupa atau dekat dengan pertigaan jalan ke toro desa toro nah pak ibu itu kan nama tempatnya itu bunda 4F Tyler itu 4F itu artinya apa ibu 4F itu saya senang angkat nama anak saya sendiri bahagia ya karena keempat anak saya ini lahir fajar semua jadi saya ambil nama mereka mulai dari F karena lahirnya di semua fajar 4 orang itu semuanya 4F anak pertama saya Fitriana anak kedua saya Vandy Kurnyawan yang tadi anak kedua saya Vito Rajinaldo anak keempat Afal Dirjan kata bunda ini dimana-mana bunda itu sangat berharga lebih dekat lebih dekat dan usaha ini kami kerjasama dengan bapak suami saya karena saya cantumkan bunda berarti dia juga punya bunda karena saya juga punya bunda kita semua punya bunda itu artinya oke sangat jelas jadi kata bunda itu untuk lebih akrab lebih dekatnya jadi tidak ada rasa apa namanya tidak ada rasa sungkan tapi lebih akrab begitu oke terima kasih oke mungkin sampai disini ke persamaan kita guys jadi ya tunggu apa lagi buat kalian yang mau memburu Bajodak Tulawi silahkan datang kesini tempatnya kita sudah jelaskan tadi atau hubungi nomor yang ada di bawah tadi oke bye bye semua E semua E ya 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 Terima kasih.